lebih sering terjadi pada negara berkembang kenapa? karena turbulensi lingkungan bisnisnya cukup tinggi turbulensi itu maksudnya ketidakpastian atau misalnya kalau bahasa perwayangan itu kayak gonjang-ganjingnya itu ya juga cukup memberikan pengaruh besar kepada bisnis di negara-negara berkembang karena biasanya stabilitasnya kurang politiknya kurang kalau negara maju kan mereka lebih stabil keadaan negaranya terus juga manajemen tidak mampu melakukan perakiraan bisnis mereka kurang handal mereka kurang bisa cermat mengamati lingkungan-lingkungan bisnisnya mereka dan masih banyak gejala tidak sehat pada setiap fase bisnisnya itu teman-teman bisa lihat di halaman 833-835 coba kita buka ya wah banyak sekali itu ya halaman 833 contoh misalnya perusahaan yang tidak sehat dari tahap daur kehidupan ternyata yang paling simpel ya kasnya aja gak cukup itu yang paling simpel sekali terus likuiditas ya pastilah ya kalau kas sudah gak cukup pasti likuiditasnya juga terhambat apa sih maksudnya likuiditas? teman-teman tau gak? apa maksudnya likuiditas? selamat menikmati selamat menikmati iya benar silahkan terus ya yang mau berpartisipasi jadi likuiditas itu ialah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek jangka pendek itu biasanya di bawah 30 hari ya kan nah jadi memang kalau misalnya kasnya kurang biasanya berkaitan dengan likuiditas kenapa waktu pas lagi tahun 97 itu banyak bank-bank yang terlikuidasi jadi memang ternyata bank itu tidak punya standar cadangan kas jadi ketika harga dolar naik terus masyarakat udah mulai khawatir akan investasinya semua pada beralih beli dolar terus menarik uang kas ternyata uang kasnya tidak ada di bank makanya akhirnya kolaps karena gak ada likuid jadi makanya sebutannya bank-bank yang terlikuidasi saat itu ada 30 bank kayak gitu ya itulah makanya sekarang ada ketetapan di industri perbankan yaitu ada LPS ya kan lembaga penjamin simpana ya kan jadi misalnya ketika Anda mau menabung di bank Anda harus memastikan bahwa bank tersebut sudah mendapatkan sertifikat LPS itu bahwa lembaga tersebut dijamin gitu menjamin simpanan Anda pasti akan kembali atau misalnya kapanpun Anda menarik itu pasti ada bahkan sampai ada standar umumnya yaitu standar kecukupan kecukupan uang kas gitu ya kalau misalnya dalam rasio keuangan itu kita sebutnya CAR ya kan capital equity ratio yaitu rasio kecukupan modal yaitu maksudnya lebih bahasa awamnya lagi ialah kecukupan kas perusahaan ketika memang lagi dibutuhkan atau ketika lagi seluruh nasabah menarik uangnya itu dia harus ada dan harus ada standarnya kalau di Singapur itu standar CAR-nya karena setiap negara itu beda-beda ya standar rasionya itu kalau di Singapur itu minimum 20% jadi minimum 20% itu mereka pasti punya gitu kalau Malaysia berapa gitu kalau Indonesia itu jauh CAR-nya Indonesia itu gak sampai gak sampai standar jadi ya ya gimana ya itu sesuai fakta ya karena tes saya S2 itu tentang perbandingan kinerja bank antar 3 negara Singapur Malaysia Indonesia dan untuk rasio kecukupan modal Indonesia dengan peringkat yang paling rendah diantara 3 negara tersebut Singapur paling kuat untuk kecukupan modalnya terus indikator kombinasi ya kan perusahaan sakit dikarenakan interaksi antar ancaman yang datang dari lingkungan bisnis nah kalau ini teman-teman bisa lihat ya ada di halaman 835 misalnya penerapan manajemen dengan prinsip perkecualian ini contohnya apa misalnya kayak Dewan misalnya direktur keuangan ternyata titipannya Dewan Komisaris misalnya ternyata anaknya Dewan Komisaris itu seringkan maksudnya itu nepotisme atau delegasi tanpa pengendalian pengawasan dan umpan balik jadi ya itu diberikan kepercayaan tapi tidak tapi tidak ada monitoring gak ada pengawasan ya gak ada pemeriksaan gak ada evaluasi terus ada vertikalisasi jejang organisasi ya kan terus juga ada karyawan dengan lebih dari satu pemimpin jadi ada satu unit usaha tapi tetap misalnya pemimpinnya ada dua ya jadi bingung kan kita mau ngikutin keputusan siapa terus karyawan apis itu putusnya rantai komando jadi garis garis kepemimpinan gitu ya garis leadershipnya itu putus gitu atau misalnya gak sampai gitu ke bawah jadi apa yang kita sampaikan tujuan apa yang pengen kita raih itu tidak tidak terpahami sampai karyawan sampai level bawah jadi susah ya kan untuk mencapai target-target perusahaan terus sangat bergantung pada MBO management by objective jadi apa-apa hanya fokus management by objective maksudnya mengelola melalui tujuan perusahaan sebenarnya ya ya apa sih maksudnya perusahaan juga bagus sih gitu ya sesuai dengan tujuan yang ingin diraih itu memang bagus gitu tapi kan kita juga tidak bisa misalnya memikir tidak bisa juga mengacuhkan ya kondisi-kondisi penting misalnya apa kayak misalnya kesejahteraan karyawan kayak gitu itu kan penting ya kan selain dari tujuan perusahaan terus apalagi sih memasarkan produk yang salah dan memasarkan pada pasar yang salah gitu kayak misalnya ya produk yang salah kayak misalnya kalau untuk era digital ya gak user friendly terlalu rumit banyak yang di klik lah banyak yang apa banyak membingungkan gitu jadi orang jadi males gitu terus yang apa sih yang E penyihatan strategik jadi penyihatan strategik ini hampir sama dengan penyihatan operasional cuman kalau strategik lebih ke arah rencana kalau operasional itu lebih ke arah tindakannya pas mereka lagi mengimplementasi dan biasanya dilakukan itu secara bersamaan kalau strategik itu lebih ke arah teoritis kalau operasional itu lebih ke arah tindakannya realistisnya ya kan terus ya contoh-contohnya itu bisa dilihat dengan cara ya kita harus bisa meningkatkan penghasilan terus juga bisa menghemat biaya menjual harta kekayaan perusahaan ya kan tapi untuk negara untuk sebuah negara kita gak bisa apa sih memotong memotong penghematan biaya apalagi kalau misalnya memang yang di titik-titik yang paling krusial justru yang paling sering itu ialah ketika negara lagi koleks itu ialah pemerintah itu pasti memberikan stimulasi ya atau misalnya kayak semacam rangsangan supaya daya belinya meningkat itu pernah terjadi di Taiwan tahun 2010 awal apa 2009 akhir itu seluruh warga negara Taiwan yang umurnya di atas 16 tahun mereka dapat dana segar dana cash dari pemerintahan Taiwan di atas sekitar 7000 NT per individu karena saat itu ekonomi Taiwan lagi merosot jadi memang dia memberikan cash untuk warga negara Taiwan supaya mereka jadi sanggup belanja karena kalau misalnya sudah belanja berarti kan roda ekonominya berputar pertumbuhannya berarti meningkat kayak gitu bukan malah dinaikin semua harga tapi budgetnya dipotong jadi yang ada apa sih pertumbuhan ekonominya turun gitu ya terus proses penyihatan itu evaluasi menyeluruh ya maksudnya apa mengetahui berapa lama perusahaan akan jatuh bangkrut itu bisa diprediksi ya maksudnya untuk seorang tingkat manajerial mereka bisa memprediksi kayak misalnya contoh berapa sih pemasukan yang bisa lo kumpulkan misalnya dalam satu tahun katakanlah penjualan maksimum lo berapa misalnya katakan oh penjualan maksimum gue 1 miliar oke ya untuk satu jenis produk katakanlah demikian berapa pengeluaran yang harus lo habiskan dari mulai biaya operasional sampai biaya tetap biaya tetap itu kayak misalnya sewa gedung gaji karyawan itu biaya tetap tapi kalau operasional itu ya kayak misalnya biaya produksi ya kan terus biaya produksi ya dibagi-bagi lagi ada biaya tetap ada biaya produksi lagi biaya tetap itu misalnya kayak mesinnya mesin operasionalnya tapi kalau biaya operasional itu misalnya kayak pemilihan bahan dasar ternyata totalnya itu tidak efisien selamat menikmati